Intro Kapolsekota Ibtur Yanto menjadi pembina upacara dalam kegiatan upacara bendera di SMA Negeri 4 Kisaran. Dalam kunjungannya ke sekolah-sekolah tersebut, Kapolsekota berharap para pelajar ini dapat memahami tentang bahaya narkoba. Selain itu juga, Kapolsekota bersama jajarannya didampingi Lembaga Penggiat Pemberantas Narkoba Gerakan Nasional Narkotika atau Granat turut hadir bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek dan Granat memberikan papan iklan bahaya narkoba di sekolah SMA 4 tersebut. Menurut Kapolsek, usia pelajar ini rentan menjadi pangsa pasarnya bandar narkoba. Untuk itu, kepolisian terus-menerus mengajak para pelajar dan pemuda di Asahan, khususnya kota Kisaran, untuk mengenali tentang bahayanya narkoba tersebut. Pihak sekolah SMA Negeri 4 sangat mendukung program kerja Kapolsek dan berharap kegiatan ini terus berlanjut agar generasi muda di Asahan bisa terbebas dari bahaya narkoba. Kami merasa senang sekali ke pihak dari pihak Polsek hadir di sekolah kami untuk memberikan sosialisasi terhadap narkoba. Dan kepada adik-adik Granat kami merasa berteribatasi sekali. Artinya ini nanti kegiatan ini kalau kami berharap ia akan berlanjut terus. Karena dengan situasi yang seperti yang sekarang, memang kita harus membuat suatu gerakan anti narkoba agar anak-anak kita, siswa kita, khususnya SMA Negeri Pak Kisaran, itu terbindah dari narkoba. Kami dari Polsek Kota Kisaran bersama Gerakan Nasional Anti Narkotika, kami ke sekolah pagi ini sebagai penduduk mau pacara. Saya sekalian menyarankan untuk ketetipan Kapit Mas, terutama melawan peperang terhadap kelederan narkoba. Karena anak-anak SMA adalah usia yang rentan terhadap pasar-pasarnya bandar-bandar narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.